Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Bapak Dalih Pesan Permana kali ini kita akan membahas tentang menghitung peta, karena dalam peta itu salah satu komponennya adalah skala-skala itu dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah skala batang, skala garis, skala verbal, dan skala numerik atau nomor. Dalam beberapa hal kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung skala yang tepat dan baik. Nah, skala itu fungsinya apa? Contohnya satu berbanding 50 ribu, satunya itu apa, dan 50 ribunya apa? Jadi maksudnya adalah satu senti di peta adalah 50 ribu senti di lapangan atau jarak sebenarnya. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bagaimana satu cara membandingkan antara peta satu dan peta lainnya. Bapak akan menggambar di sini. Ini salah satu contohnya adalah, Bapak akan menggambar peta yang berbentuk persegi dan peta yang kedua adalah peta yang lebih kecil. Ya, kita namanya peta ini adalah peta satu dan di sini adalah peta dua. Tentunya di peta ini memiliki yang namanya diagonal atau panjang dari ujung ke ujung, ujung atas ke ujung bawah, ditarik secara miring. Kita harus mengetahui apa? Satu, di sini memiliki diagonal satu, diagonal dua, diagonal itu adalah diagonal dari peta dua. Maksudnya di sini, apabila kita telah mengetahui panjang diagonal, yaitu contohnya diagonal satu itu panjangnya adalah 60 cm, sedangkan diagonal peta dua pada peta dua adalah 30 cm. Dan yang hanya diketahuinya, P1 itu, petanya, skalanya itu berapa? Satu berbanding lima puluh ribu, maksudnya satu cm di peta adalah lima puluh ribu cm di lapangan atau jarang sebenarnya. Nah, maka dari itu kita membuat rumus, atau bapak akan mengambilkan rumusnya itu, yang diketahuinya adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali lima puluh ribu, nah bukan ngapuluh ribu, tapi dikali P1. Kita masukkan, D1 nya berapa? 60 dibagi 30, dikali lima puluh ribu. Di sini satuannya, disambahkan semua, cm-cm semua, jadi 60 cm, 30 cm, 50 ribu cm. Sedangkala nanti bisa saja kalian menemukan soal di sini, 60 atau 1 meter, di sini jadi 2 meter, dikonversi menjadi cm. Kalau 1 meter, dikonversi jadi cm, berarti sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter, 2 cm, jadi 200 cm. Nah, kita jumlahkan kembali, 60 dibagi 30 adalah 2, lalu kali lima puluh ribu, sama dengan seratus ribu. Jadi, isinya, jadi, skala P2 adalah 1 berbanding seratus ribu. 1 cm pada peta 2 adalah seratus ribu. Sentimeter, tidak sebenarnya. Nah, ini jawabannya. Untuk kedua, yang tadi yang pertama, membandingkan peta 1 dengan peta 2, ya. Perbandingan antara peta 1 dan peta 2. Sekarang, yang kedua adalah menghitung CI. CI itu, bahasa Inggrisnya adalah kontur interval. Fungsinya untuk apa? Kita zoom dahulu gambar yang sudah tertera. Ada whiteboard ini, whiteboard digital. Nah, kalian bisa melihat garis-garis yang tertera pada gambar. Di mana, jarak garis dengan garis ini, umpamanya, jadi semakin tengah, semakin lancip, jaraknya, maka semakin terjal. Kalau semakin jaraknya jauh, maka semakin landai. Ini membuktikan bahwa garis satu dengan yang lainnya itu berbeda ketinggiannya. Di sini sudah bisa dilihat. Ini ketinggiannya berapa, ini ketinggiannya berapa berhubung petanya di zoom. Sangat menjadi pecah. Nah, lihat contoh yang satunya lagi. Ini mah kalian sudah terbayang. Nah, yang ini kita bisa lihat. Ini lebih jelas ya. Nah, ini kalau dilihat dari perspektif atas. Jadi kita melihat, bayangkan kalian seperti terbang. Seperti burung yang terbang, melihat ke bawah. Seperti ini diperkecil. Nah, kalau ini seperti perspektif kita dari samping. Di mana, dari ini bisa melihat penjelasannya bahwa yang ini itu, garis ini adalah 41 meter yang paling atas. Nah, ini diinterpretasikan. Jadi gambar gunung menjadi gambar bulatan berupa, ini garis kontur. Yang ini 40, yang ini 40, maaf, yang ini 41, yang paling tinggi. Dan ini yang ini 39, yang paling luas. Nah, kali ini kita akan menghitung ke satu jarak antara interval kontur atau maksudnya, ini misalkan garis kontur A ini B, C. Nah, kita akan menghitung jarak antara A ke B atau B ke C. Dan skala dari peta garis kontur. Peta dari peta kontur, itu sendiri. Jadi di sini mempunyai dua rumus-rumusnya apa saja. Yaitu satu, ada di mana C atau kontur interval sama dengan 1 per 2000. Ini sudah ada rumusnya dari sananya. Ini kali skala. Dan yang kedua adalah mencari skala. Bagaimana mencari skala? Yaitu 2000 dikali CI. Contoh soal. Untuk mencari CI, Bapak mempunyai peta kontur dengan skala, yaitu 1 banding 100 ribu. Nah, ini diketahui. Skalanya 1 berbanding 1 berbanding 100 ribu. Ditanyakan, CI-nya berapa? Lalu kita jawab saja. CI sama dengan 1 per 2000 dikali 100 ribu. Nah, kita jumlahkan. CI ini 100 kan bisa dikataskan. 100 ribu per 2000. Nanya coret. Ini juga coret. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi, kontur intervalnya adalah 50. Ulat. 50 apa? 50 apa? Yaitu 50 meter. Yang kedua sekarang. Yaitu mencari skala dari kontur interval yang telah diketahui. Dimana? Bila Bapak membuat soal yakni CI yang telah diketahui adalah 100 meter. Ditanyakan, skalanya berapa? Maka, skala sama dengan 2000 dikali 100. Sama dengan 2 kali 1? 2. Nolnya tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Nah, sudah ada 5. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa Maaf. Skalanya itu adalah Jadi, Skalanya Adalah 1 Berbanding 200.000 Nah, ini kan sudah 200.000 Nah, cukup jelas ya. Yang ketiga, kita akan melanjutkan penghitungan skala Berdasarkan segitiga. Maksudnya bagaimana segitiga ini? Jadi, begini. Bapak akan menggambar segitiga Di atas ini. Segitiga ini dibagi menjadi Tiga. Potong. Nah, Di sini adalah skala. Di sini ada jarak pada peta dan jarak Sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kita Menjumlahkan apa yang kita yang mau cari. Contohnya, Untuk mencari skala itu Kita perlu mengetahui penjumlahannya Penjumlahan antara Skala Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya Dan yang kedua adalah Untuk mengetahui jarak pada peta Kita harus Menjumlahkan Antara Skala Dan Jarak sebenarnya Nah, Apabila yang Ini Untuk mengetahui jarak sebenarnya Kita harus menjumlahkan Antara jarak di peta Dibagi Skala Nah, Tengah tadi rumusnya Contohnya bagaimana Bapak mempunyai Peta Bapak akan gambarkan petanya disini Peta kabupaten atau kecamatan Siamis Disini Kurang lebih sederhananya Begitu ya gambarnya Nah, Dari sini Bapak bersepeda 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 menuju daerah Cijantung Kurang lebih Jaraknya yaitu 15 atau 15 km Jadi Jarak sebenarnya itu Berapa? Kita tulis dulu Diketahui Jarak sebenarnya 15 km Sedangkan pada peta Setelah diukur Menggunakan Penggaris pada peta Bahwa Disini itu adalah 5 cm Berdasarkan pengamatan dalam Ini Kita harus mencari yang namanya Skalanya berapa Nah Kita bisa menghitung Mulai dari sekarang Bahwa Untuk mencari skala Kita masukkan dahulu Rumusnya yaitu Jp Js Dimana 5 cm Dibagi 15 km Nah Ini satuannya harus Disambangan dahulu Senti dengan senti Tidak boleh dengan kilo Nanti nilainya kecil Jadi Ditambah 0 Kita buat dahulu Yang namanya Tangga Metrik Atau tangga skala meter Millimeter Sentimeter Desimeter Meter Dekameter Ektometer Kilometer Tulis dulu Satu persentu Nah Kita turunkan Nolnya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi kita menambah Nolnya Satu Dua Tiga Empat Lima Kita sederhanakan Ini jadi Satu Lima Bagi Lima Satu Lima Bagi Lima Itu Tiga Nolnya Pasang lagi Lima Buah Jadi Tiga Ratus Ribu Maka kita dapat mengetahui bahwasannya isinya itu adalah satu berbanding tiga ratus ribu Ini adalah hasilnya berarti Bapak bisa mengetahui peta dari kecamatan Ciamis itu adalah satu berbanding tiga ratus ribu Begitu Nah sekarang lanjut lagi untuk mengetahui jarak pada peta kita harus menjumlahkan perkalian antara skala dan jarak sebenarnya Kali ini Bapak mempunyai peta yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran Bapak gambarkan terlebih dahulu secara sederhananya Nah Bapak tujuannya itu ingin ke daerah pantai pengandaran Kalau ditarik garis jarak sebenarnya itu yaitu 100 km Jarak sebenarnya kita tulis kita tahu disini 100 km Nah kalau disini karena salah satu komponen peta itu adalah memiliki skala Skalanya itu adalah Satu berbanding satu juta Satu berbanding satu juta Ya berarti ditanyakannya apa Yang ditanyakannya itu adalah JP Atau yang kita tahu adalah jarak pada peta Bapak kasih dulu pembatas biar tidak bingung Nah kita tulis rumusnya disini adalah JP sama dengan Skala dikali JS atau jarak sebenarnya dimana Perbandingan skalanya itu adalah 1 banding 1 juta Dikali 100 km Dimana ini harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi cm Kilometernya sehingga ditambahkan 0 nya 5 1, 2, 3, 4, 5 cm Ini berapa jumlahnya coba 10 juta cm Nah lalu sama dengan lagi disini ya JS Satu 1 nya dihilangkan Jadi si 10 juta nya keatas kan Per 1 juta Sederhanakan coret 0 nya 6 Berarti Nah bukan JS nya disini tapi JP Jarak pada peta itu Kalau pakai penggaris Yaitu 10 cm Ya kita telah mendapatkan jawabannya Nah sekarang lanjut Rumus yang ketiga Hampir sama dengan tadi untuk mencari skala Ya Bapak mempunyai peta lagi Peta Jawa Barat Dimana Jawa Barat sebelah Barat itu berbatasan dengan Kabupaten Banten Eh maaf Provinsi Banten Dan di sebelah timurnya itu berbatasan Dengan Provinsi Jawa Tengah Nah Untuk mencapai Dari Cialmis ke Bekasi Atau ke Bandung Maaf Harus menempuh jarak Yang sangat lama Kalau naik motor itu kan 3 jam Ya Karena di peta ini Dituliskan bahwasannya 1 berbanding 500 ribu Ya Sedangkan disini dihitung Jarak pada petanya adalah 10 cm Maka jarak sebenarnya berapa Nah kita tulis dahulu Diketahuinya apa Ya skalanya sama dengan 1 berbanding 500 ribu Dan JP nya Jarak pada petanya adalah 10 cm Nah jarak sebenarnya berapa Maka kita jawab CS Sama dengan Rumusnya apa tadi JP per S Dimana 10 cm Dibagi 1 berbanding 500 ribu Mungkin kita Mungkin kita bisa pakai cara yang lain Baginya beginikan aja 1 Berbanding 500 ribu Nah Ini kan sudah berupa 500 ribunya itu cm Jadi Sini 10 cm Dikali Balikan ini Jadi 500 ribu Per satu Jadi per satunya tidak usah ditulis aja 5 x 15 Kita tambah nolnya Jadi 5 juta 5 juta cm Kita konversikan Ke kilometer Sama dengan Kita kurangi nolnya 5 ya 5 buah 1 2 3 4 5 Berarti 50 Kilometer Kalau di garis Ditarik garis lurus Seperti kita tahu kan Untuk ke Bandung itu kan Menempuh jarak 100 km kurang lebih Karena Kenapa 100 km Kita harus menyusuri Kaki gunung yang berkelok-kelok Kalau ditarik garis lurus Sebenarnya kurang lebih Setengahnya Gitu Ya Pertemuan kali ini Dicukupkan sekian saja Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tidak lupa Untuk penugasan Nanti Bapak akan Berikan di E-learning Atau PDF via WA Untuk dikerjakan Selama satu minggu ke depan Dikumpulkan Apabila melewati Batas tenggang waktu Tidak akan dianggap tugasnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh